Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku disini, Sahlan So guys, terima kasih bagi kalian yang sudah men-click video ini dan men-support aku sampai sejauh ini Dan ya, apa kabar buat teman-teman aku semuanya Semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik sehat dan tentunya Dan seperti biasa di awal video kita, ya kenapa aku panjatkan doa Karena kemungkinan besar doa kita ya terijabah gitu ya Untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini Semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik saja guys Nah jadi di video kali ini aku dikirimi sebuah link Nah jadi beberapa bulan belakangan ini, sekitar satu bulanan gitu ya Yang mana ATM Angkatan Tentara Malaysia itu mengadakan hari ulang tahun Dan hari yaitu Angkatan Tentara Malaysia gitu Nah dan disitu aku dikirimi sebuah link dari part 1 sampai part 3 Kalian bisa melihat ini Nah jadi ini adalah kiriman dari Malaysia langsung gitu ya Yang mana sudah aku anggap sebagai Ayah Angkatan aku disana gitu ya Nah jadi aku sudah klik link pertamanya Yaitu yang berjudul adalah Paskau dan Sukai 30 MKM Memulakan serangan guys Nah jadi disini ya bagi kalian yang menonton video ini Aku sudah diperpilingan di dalam daya kesempatan aku So jadi bagi teman-teman yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi guys So jadi kita berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi Yuk langsung aja kita tonton video seperti apa Karena ini adalah hari ulang tahun Ya hari ulang tahun ATM Angkatan Tentara Malaysia yang ke-88 guys So saya salam daripada Indonesia Selamat hari Angkatan Tentara Malaysia yang ke-88 Oke jom langsung aja kita tonton video 321 let's go Kita mengganggu siaran ini Hari Angkatan Tentara Malaysia yang ke-88 Selamat hari Angkatan Malaysia yang kita penampan buat tetangga aku Ismail Adnan Wow Hari Angkatan Tentara Malaysia Aku sudah agak sabar aja nih guys Karena pasti ada simulasi-simulasi perperangan gitu ya Langsung dari kem segenting Wow Terima kasih Ismail Wah ini sangar banget sih guys Terutamanya kepada keseluruh rakyat Malaysia Yang sedang menonton secara langsung Sambutan hari ulang tahun Angkatan Tentara Malaysia yang ke-88 Yang disiarkan di dalam syaran Selamat pagi Malaysia RTM Dan berseran langsung daripada kem segenting Port Nisen Negeri Sembilan Dan apa yang berlaku sekarang Negeri Sembilan guys Kita telah memasuki ke segmen latihan kesiagaan aset Dan juga kompetensi Angkatan Tentara Malaysia Di mana sekarang ini adalah permulaan kepada Aksesai ataupun latihan yang akan kita laksanakan Iaitu latihan yang dikenali sebagai operasi sergeting tanda Dan betul maklumat para hadirin para penonton sekalian Pada pagi ini kita akan melaksanakan Dan mempertuntunkan kepada seluruh rakyat Malaysia Iaitu latihan kesiagaan aset dan operasi Dan kompetensi Angkatan Tentara Malaysia Dan juga penyampaian perutusan oleh yang berbahagia Paklima Angkatan Tentara Malaysia Kita berikan tuan seketika untuk operasi segenting tanda Yang dikatakan tadi ataupun latihan kesiagaan aset dan kompetensi ATM Dalam perihal ini ketiga-tiga perkhidmatan Tentara darat, laut dan juga udara Akan menyempurnakan bentuk persembahan Ataupun demonstrasi tersebut Maka untuk kita bercakap lebih lanjut Bagaimanakah susun atur dan juga gerak kerja Yang akan digagaskan dan juga apakah naratif doktrin Perceritaan bagi latihan kesiagaan ini tuan Okey Ismail, terima kasih Bagi menjayakan latihan ini Kita telah merangka satu senario Atau penjalanan perceritaan Yang mana kita telah melubuhkan Satu tim iaitu tim SBE Staff perancang exercise Di dalam merangka dan merancang Latihan ini Iaitu kita menggunakan doktrin musuh kita Iaitu sebuah negara di sebahagian timur Selanjung Malaysia Yang dikenali Itu dia Dan kita lihat sekarang Dan kita lihat sekarang Ini adalah Free link of operation Yang dilancarkan oleh kumpulan Joint Task Force Yang telah mendapat pengarahan Untuk melaksanakan operasi Berikutan daripada Kemasukan kumpulan musuh Ke dalam kawasan kedaulatan tanah air Negara kita Kita saksikan Aset udara digerakkan terlebih dahulu Ataupun aset tentera udara diraja Malaysia Apakah simboliknya Untuk flare yang telahpun Dibawa Ataupun digerakkan Di dalam pelaksanaan operasi ini Kita mempunyai tiga ketumbukan perkhidmatan Iaitu Tentera darat Malaysia Melaksanakan tugasan sebagai Land component Tentera laut sebagai Maritin component Dan tentera udara sebagai Air component Dan apa yang kita lihat sekarang ini Adalah Di dalam pasar Free link of Yang mana Dengan menggunakan Air component Kita telah melaksanakan Tembakan Close air support Dan juga Seed iaitu Suppressed enemy air defense Dengan menggunakan pesawat Su-30MKM Sukhoi Milik tentera udara Deraja Malaysia Okey Kita juga menyaksikan Tentera udara Malaysia Dan juga digerakkan Sinonim dan juga simbolik Untuk aset laut Juga turut digerakkan Dalam operasi Sebagai mana yang saya maklumkan tadi Bahawa kita mempunyai Ketiga-tiga komponen Iaitu Land component Maritin component Dan juga air component Dan ini Adalah operasi Yang mana melibatkan Joint Joint operation Yang mana ia melibatkan Pemerintahan oleh Joint task force Dan ini adalah Pergerakan armada Kapal Yang telah ditugaskan Untuk melaksanakan Operasi Iaitu operasi Amphibi Dan sekarang apa yang kita lihat Adalah Tembakan Prilling off Juga Yang disampai Keren sih ya Simulasinya ya Oleh kapal Oleh kapal Oleh kapal Tentera laut Dirajian Malaysia Yang terdiri daripada Kapal-kapal Freegate Meluru Berpandu Yang mana dalam operasi ini Kedi Jebat Kedi Leku Dan Kedi Lekir Terlibat Baik Gambarannya Kalau kita saksikan Tembakan yang dilepaskan Ataupun Sasaran itu Adalah untuk menawan Di kawasan daratan Yang dikuasai oleh Ketumbukan musuh Jadi bagaimana operasi ini Akan digerakkan Untuk memastikan Supaya Peringkat demi peringkat Dapat menawan Ketumbukan musuh Di daratan Ya Ismail Di dalam Untuk mencapai Sesuatu Melaksanakan Sesuatu operasi Kita mulakan dengan Operasi Prilling off Yang mana Kita telah Menembak Menggunakan Asset-aset Daripada Air komponen Dan juga Maritime komponen Bertujuan Untuk menurunkan Ataupun melemahkan Pertahanan musuh Supaya Operasi seterusnya Seperti apa yang Sedang kita laksanakan Ini iaitu Operasi maritim Iaitu Kemasukan Kumpulan-kumpulan khusus Daripada Air komponen Dan juga Maritime komponen Iaitu apa yang Kita nampak sekarang Adalah daripada Kumpulan air komponen Iaitu Kumpulan pascal Yang masuk Yang diturunkan Dengan menggunakan Fast hopping teknik Yang mana Mereka diturunkan Sekitar 10 km Ke 15 km Daripada objektif Yang mana Untuk mengekalkan Kerajaan Dan mereka Akan Diatur Gerakkan Masuk ke dalam Kawasan objektif Untuk penandaan Penandaan Kawasan Dengan Menggunakan teknik Laser targeting Designation Untuk tembakan Terus Air support Jadi pascal Pascal ini digambarkan Sebagai pascal Penggerak Yang pertama Untuk memberikan Penandaan Untuk memberikan Signal Kepada pascal Yang akan datang Selepas ini Kumpulan pascal Yang daripada Yang komponen Dan juga Daripada Meriting komponen Iaitu pascal Juga Diaturgerakkan Serentak Yang mana Kumpulan pascal Ini adalah Untuk Sebagai Melaksanakan tugas Untuk memberi Ketepatan Timbakan Kepada Pesawat Pejuang kita Untuk Menurunkan Ataupun Melemahkan Musuh Dan memusnahkan Kawasan pertahanan Musuh Yang mana Mereka akan Kita lihat sekarang Mereka menggunakan Alat Laser Yang mana Mereka akan Menembak Laser Infra-rail Ini Kesasaran Dan daripada Apabila Mereka telah Membuat penandaan Laser Iaitu dengan Teknik laser Targeting Designation Dan Maklumat Ini akan Terus Dapat dikesan Sasaran ini Dapat dikesan Oleh pesawat Pejuang Dan sekarang Pesawat Pejuang Sedang melaksanakan Tugasan Iaitu Tembakan Tembakan Ke atas Sembakan musuh Iaitu Tembakan Close Air Support Dan Simulasi Kepada Tembakan Close Air Support Yang telah Diberikan Ini masih Simulasi Saya sudah Terlihat Geri banget Gitu Kalau kita Saksikan Pada awal Pemulaan operasi Ini adalah Menggunakan Wow Tugas Yang pertama Adalah Untuk Mendapatkan Maklumat Dengan Lebih Jelas Kedudukan Musuh Dan Untuk Menanda Titik Pendalatan Bagi Kumpulan Leading Force Yaitu Kumpulan Yang Melaksanakan Serangat Jadi Video Sudah Selesai Jadi Disini Sekitar 8 Menit 51 Detik Jadi Ini adalah Part Pertamanya Nanti Kita Next Part Kedua Dan Part Ketiga Part Ketiga Yaitu Adalah Part Terakhir Jadi Disini Aku Terterang Ini Adalah Kali Pertama Yang Aku Lihat Yang Aku Lihat Adalah Hari Ulang Tahun Atm Hari Ulang Tahun Atm Angkatan Tentara Malaysia Yang Ke 88 Jadi Saya Sahlan Daripada Indonesia Selamat Hari Atm Untuk Malaysia Angkatan Tentara Malaysia Yang Ke 88 Gitu Jadi Bagaimana Tanggapan Kepan Tentara Video Silahkan Komentar Di Bawah Komentar Dengan Sesuai Video Ataupun Komentar Dengan Kepositifan Kepositifan Video Ini Kuatkan Keharmonisan Indonesia Dan Malaysia Saya Sahlan Mohon Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bye